Intro Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pemimpin di bumi dengan dibekali akal pikiran untuk berkarya di muka bumi Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani Secara biologis umumnya manusia dibedakan secara fisik Sedangkan secara rohani manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama yang dianudnya Kehidupan manusia sendiri sangatlah kompleks Begitu pula hubungan yang terjadi dengan manusia sangatlah luas Hubungan tersebut dapat terjadi antara manusia dengan manusia Manusia dengan alam Manusia dengan makhluk hidup yang ada di alam Dan manusia dengan Sang Maha Pencipta Umat manusia selalu mempunyai perhatian yang hebat akan dirinya sendiri Kecakapan manusia untuk mengintropeksi diri Keinginan individu untuk menjelajahi lebih mengenai intisari diri mereka Tanpa terkecuali menghasilkan berbagai penyelidikan mengenai kondisi manusia Manusia kerap menganggap dirinya sebagai spesies dominan di bumi Dan yang paling maju dalam kepandaian dan kemampuannya dalam mengelola lingkungan Manusia dikaruniai akal pikiran yang sangat luar biasa Yang seharusnya mampu untuk mengurai segala keruotan-keruotan yang ada dalam kehidupannya Akan tetapi, banyak faktor yang mempengaruhi pikiran manusia Gengsi, malu, marah, sedih, dan perasaan-perasaan lainnya yang membuat manusia tidak berpikir dengan secara jernih Segala sumber keruotan-keruotan yang ada dalam dunia ini Yang ada dalam kehidupan manusia sumbernya adalah pikiran Jika manusia tak ingin mengalami keruotan dalam kehidupannya Kuncinya cuma satu Jangan berpikir Jangan lupa like, share, dan subscribe